Intro Kementerian Agama memfasilitasi kepulangan Jemaah Haji lebih cepat pada Jemaah Haji atau Tanazul Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Dijen, Penyelenggara Haji dan Umrah memberikan penjelasan seputar kebijakan Tanazul Senin 24 Juni Menurutnya, Tanazul ini 2024 difasilitasi dengan prioritas Jemaah Lansia, Risti dan Jemaah yang memiliki penyakit tertentu yang harus ditangani dengan segera Jikapun Jemaah bukan Lansia, Risti dan tak sakit Namun Tanazul bisa dilakukan jika Jemaah harus mendesak pulang karena keperluan tentu Arsyad juga mengatakan jika Tanazul bisa dilakukan jika ada set kursi di penerbangan kosong Tanazul bisa dilakukan di embarkasi yang sama Menurutnya, secara teknis Tanazul itu ada pengajuan dari tenaga kesehatan yang punya kompetensi seseorang sehat atau tidak Nanti setelah Jemaah yang diajukan Tanazul ini bisa ke PPIH Lantas nantinya kemudian ada verifikasi Sebelumnya, tentang fase Tanazul dijelaskan kasih Lansia Disabilitas dan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji atau PKP3JH PPIH Dager Makkah Agus Pribowo PPIH menuturkan atau memutuskan untuk memulangkan Lansia dan Jemaah Risti terlebih dahulu atau lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya Menurut Agus, program Tanazul ini diutamakan pada Jemaah Haji yang berangkat pada gelombang kedua Menurut Agus, alasan mengapa Tanazul Lansia ini diutamakan gelombang dua lebih pada kondisi fisik Jemaah ... ... ... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati